Nama Mahfud MD sudah dideklarasikan sebagai jawab pres Jokowi Dodong. Maksud kami mohon maaf, maksud kami sempat disebut-sebut akan mendampingi Pak Jokowi di pencapresan. Namun seperti yang kita ketahui bahwa sampai saat ini pun masih terus dibicarakan bisa saja ada perubahan. Nah gambar yang kita lihat sudah ada Pak Jokowi dan seluruh ketua umum partai termasuk ada Pak Haritanu Sudibyo juga adalah ketua umum partai Perindo juga sudah hadir di sana. Setelah sebelumnya ada Pak Surya Paloh, Ibu Megawati, kemudian ada Pak Romi, terus kemudian juga seluruh ketua umum pendukung Jokowi sudah hadir di pelataran di Menteng, Jakarta. Dan ini adalah untuk mematangkan cawa pres Jokowi pada tahun 2019 mendatang. Nah, baik. Pak Ngapalin, ini kayaknya sudah pasti ini Pak? Ya, feeling saya oke ya. Karena dari enam partai politik sudah duduk ditambah dengan tiga partai termasuk Pak Ht, kemudian Mas Dias dari PKPI, dan Mbak Grace atau Wakil Sekjennya, ketua umumnya akan hadir juga, saya kira Mbak Grace juga ada. Ini artinya bahwa mungkin sebentar selesai Maghrib, karena dari hasil informasi mutakhir ya, Tadi ada jeda dari hasil informasi mutakhir yang saya terima beberapa detik lalu. Mungkin sore ini ya, setelah Maghrib, Presiden sebentar akan sholat Maghrib. Setelah sholat Maghrib, insya Allah akan disampaikan terkait dengan persiapan besok ke KPU, dilanjutkan dengan mempersiapkan kerja-kerja teknis untuk para sekjen dan persiapan dalam rangka ke KPU. Deklarasinya akan di... Insya Allah, saya mendapatkan informasi kalau tidak ada hal yang sangat luar biasa, malam ini akan segera dideklarasikan. Berlokasi di proklamasi kan? Ya, berlokasi di tempat proklamasi dan mudah-mudahan ini menjadi akhir dari sebuah teka-teki yang mungkin diperbincangkan luas di masyarakat publik. Baik, ini kalau dari tadi ini waktu lagi jeda iklan ya, itu rame sekali ini, bahwa ada katanya ada perubahan-perubahan yang bisa mendadak begitu ya, yang terjadi siapakah cawapres dari Jokowi. Di antaranya ada Pak Maruf Amin katanya. Bagaimana seperti, apakah betul seperti itu nantinya? Iya, tidak apa-apa. Maksudnya sama seperti tadi, Adinda Taufik dari Partai Gerindra dengan Prabowo dan Pak Prabowo dan demikian juga dengan Pak Jokowi. Ya, artinya bahwa hari ini kan bisa kita lihat bahwa proses ini tetap berjalan dengan baik dan lagi-lagi tentu yang menjadi informasi yang akurat dan autentiknya tidak lagi kita ragukan itu adalah nanti akan disampaikan oleh beliau sendiri atau mungkin ada yang beliau tuakan menunjuk untuk menyampaikan siapa wakil presiden yang akan menampingi beliau. Baik, kalau kita lihat gambar sebelah kiri itu, itu adalah di Jalan Kertanegara. Sementara itu, di Kertanegara, Pak Prabowo Subianto akan mematangkan siapakah cawapresnya. Ya, tentunya sambil seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Taufik Riady, menantikan hasil dari pembicaraan per partai dulu ya, baik itu dari PAN maupun juga Demokrat. Tapi apakah Demokrat jadi ya akan bergabung bersama dengan Prabowo walaupun nanti Sandiaga Uno? Ya, insya Allah lah. Artinya kan memang sudah dikomunikasikan lah. Sudah dikomunikasikan, kemudian hari ini kita dengar juga Pak SBM langsung mengadakan rapat internal di Demokrat. Ya, kita tunggu saja. Tapi kami punya optimisme, bosannya insya Allah. Seperti juga pernyataan beberapa petinggi partai Demokrat ya, artinya siapapun yang dipilih oleh Pak Prabowo sebagai calon wakil presidennya, Demokrat berada di koalisi Pak Prabowo. Dan mudah-mudahan insya Allah kami punya optimisme yang sama, artinya mudah-mudahan Demokrat tetap bersama kami. Jika nanti ternyata seperti PAN ini yang sempat agak sedikit, mungkin agak galau sedikit, wah mendingan kita beralih nih. Kemarin Pak Zulkifli Hasan juga mendatangi Pak Jokowi. Nah, itu kan masih ada kemungkinan, kemungkinan seperti itu ya. Nah, ini kalau Demokrat datang ke, ternyata mengalihkan suaranya, maka apa yang akan dilakukan oleh Gerindra nantinya? Karena itu sudah jauh sekali suara yang dipegang nantinya oleh pihak koalisi Jokowi. Ya, artinya kan syarat koalisi itu kan 20 persen ya. Artinya sebenarnya begini, Gerindra dengan PKS bisa, Gerindra dengan Demokrat bisa, Gerindra dengan PAN saya juga bisa. Jadi maksud saya artinya secara syarat akan terpenuhi. Tapi kan targetnya menang. Kenapa? Targetnya menang tapi kan? Iya, kan kemarin kami berdua saja dengan PKS, di DKI kita menang. Artinya di terubut itu, artinya itu Pak Kaisa bilang, hitung-hitungan itu tidak menjadi penting. Karena memang pemilihan secara langsung pasti akan berbicara figuritas. Kira-kira orang, siapakah yang mampu menjadikan Indonesia lebih baik? Kan kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang pasti akan dilihat oleh masyarakat. Jadi dia tidak akan lagi melihat partainya dari mana dan sebagainya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, artinya kita masih menunggu, tapi kalau dengar statement di pembukaan prakornas PAN, Pak Zulkifli Hasan katakan memang di bawah PAN sangat mendukung Pak Prabowo. Artinya mudah-mudahan insya Allah juga PAN akan bersama dengan kami. Baik, saya rasa itu. Kita, Mas Tadi sebenarnya saya masih ingin tanya beberapa hal. Tapi singkat dulu sebentar kita ke Pak Ngabalin. Saya, terima kasih. Katanya ini barusan saya dapat terima ini, barusan dapat informasi. Iya. Golkar sama PKB, nggak cocok nih untuk ngomong soal Mahfud MD sebagai wakil. Tidak. Yang pasti bahwa Partai Golongan Karya, saya tadi habis ketemu, bicara dengan Pak Erlangga, kemudian saya juga bicara dengan teman-teman. Alhamdulillah, saya mendapat kesempatan dan amanah yang menurut saya, ini adalah catatan hidup saya, mendapat amanah dari Bapak Presiden. Kemudian, ya saya jumpa dengan Pak Erlangga, kemudian saya jumpa dengan teman-teman dari PKB, bahwa PKB dan Golkar firm. Semua partai koalisi, termasuk tiga partai yang datang, yang peserta pemilu baru termasuk Pak Ht, Dias, dan Gris, adalah firm bersama-sama dengan Presiden Jokowi, apapun keputusan yang disampaikan oleh, diambil oleh Presiden Jokowi. Jadi tidak ada keraguan sama sekali? No, no, no. Saya berikan jaminan, karena saya sudah berjumpa dengan beliau-beliau, saya sudah ketemu, saya sudah bicara, dan ya sebagai, ya minta maaf dengan segala hormat, sebagai utusan Presiden, tentu saya pun juga harus menjaga narasi dan diksi yang baik, untuk menyampaikan kepada beliau-beliau, meskipun beliau-beliau sendiri, hari ini bisa jumpa dengan ketua-ketua umum partai, tetapi komunikasi yang intensif, dilapis dua itu, dengan kawan-kawan itu kan, sudah clear, tidak ada masalah. Baik, Mas Adi gimana menurut Anda? Everything can happen. Jadi sebelum mendaptarkan ke KPU, ataupun sebelum dideklarasikan pada hari ini, apapun bisa terjadi Mas David, tapi yang jelas Pak Jokowi tetap capres, yang akan maju kembali di 2019, yang dinamis tentu, orang melihatnya ini siapa capresnya, maka M itu kemudian menjadi inisial ya, cukup multitapsir, ada Mahfud MD, Maruf Amin yang... Tapi seberapa besar menentukan capres itu, kalau menurut Anda? Ya tentu, harus sesuai dengan kesepakatan partai-partai koalisi, ini untuk mengantisipasi, lompat pagarnya sejumlah partai yang, memang belakangan bermanover, kita kan tidak pernah tahu, sosona hati PKB seperti apa, andai misalnya, Mahfud ataupun Ustadz Maruf Amin yang dipilih, tapi yang jelas, ini adalah dinamika internal biasa sih sebenarnya, dan kalau melihat dinamika ini, dalam politik, biasa-biasa saja, karena besok itu, waktu yang cukup panjang dalam politik, bukan waktu sempit, seperti yang kita bayangkan, kalau pun untuk tidak terjadi, datang besok ke KPU, masih ada tujuh hari yang bisa diperpanjang, artinya, sebelum hari ini kita melihat, siapa yang mendeklarasikan diri, menjadi pendampingnya Pak Jokowi, nama M yang 10 itu, kemudian masih berpotensi untuk menang, yang pasti tahu selain Pak Ngabalin, tentu Tuhan, nah kira-kira tahu, siapa kira-kira yang memungkinkan jawabnya itu, seberapa besar kemungkinan mundur Pak, mengingat bahwa, dari pihak Prabowo dan Gerindra dan koalisinya, belum ada kesepakatan, walaupun kalau kita lihat di layar itu, memang sekarang ada pertemuan yang intens ya, bahkan di Kertanegara juga sudah tampak, ada sejumlah pejabat-pejabat politik yang datang ke sana. Kecil kemungkinan sebenarnya untuk diundur pendaptaran ke KPU, karena ini menyangkut soal psikologi politik, andai misalnya Pak Prabowo tak jadi daftar besok, sampai jam 12.00, secara psikologi politik ini dianggap tidak siap menantang Pak Jokowi, dianggap tidak siap untuk mengganti presiden 2019, artinya kalau ada masa perpanjangan ke KPU, maka tagar ganti presiden itu, akan dipelesetkan, ganti kardus lah apa dan seterusnya, ini menyangkut psikologi politik, sekalipun sampai detik ini misalnya belum firm, siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo, tapi manufur-manufur itu akan terus dilaksanakan sampai besok, jam 00.00. Saya melihatnya begitu Mas Divik, makanya kemudian saya selalu yakin apa yang disampaikan, bahwa politik itu ya everything can happen, sebelum resmi mendaftarkan ke KPU. Baik. Informasi-informasi terakhir apa yang dimiliki oleh Pak Taufik nih, mengenai pertemuan di Kertanegara ini? Ya, yang terakhir memang kami merencanakan, memang akan meneklarisikan calon presiden dan calon wakil presidennya nanti, malam ini, memang kami seperti yang tadi saya sampaikan, masih menunggu beberapa keputusan dari beberapa partai politik, kita mesti hargai juga, internal di masing-masing partai politik, baik PKS, PAN, kemudian juga Demokrat, yang bergabung nama kami, dan itu yang kemudian kita juga masih terus komunikasikan. Tapi yang jauh lebih penting dari itu semua adalah, kami sudah mempersiapkan visi dan misi kita. Tapi pasti deklarasinya malam ini? Insya Allah, mudah-mudahan. Kalau sampai sekarang ini tidak ada perubahan, artinya memang kalau sampai ini tidak ada perubahan, Insya Allah kita akan deklarasikan pada malam hari ini. Tapi tidak menutup kemungkinan, memang kemudian bisa jadi besok. Jadi kalau yang pastinya memang kemungkinan besar adalah besok ketika didaftarkan. Nah itu yang saya rasa lebih clear-nya di sana. Lebih clear-nya besok begitu ya. Kalau dari pihaknya Pak Jokowi dan koalisi, pasti malam ini deklarasi, atau nanti tunggu besok lagi baru gak sampai unik? Kalau harus kita bilang pasti tidak ya. Sebagai orang ada agama, orang ada iman, saya ingin mengatakan bahwa Insya Allah, kalau tidak ada satu kejadian yang luar biasa. Ini kan kemarin itu kan ada rapat orang di tempat gempa itu, pas beberapa jam mau ambil keputusan, berubah karena gempa bumi. Itu kan kejadian dahsyat luar biasa. Maksudnya kalau Tuhan Allah SWT menghendaki baik, malam ini dari hasil pertemuan para ketua-ketua umum, kita tunggu karena saya pun tidak bisa hadir di dekat-dekat situ, karena saya harus memenuhi undangan David di iNews TV. Mohon maaf nih, tapi kami membutuhkan informasi. Tapi Bang begini, ini kan selalu yang di masyarakat itu adalah siapa yang akan paling belakangan mengumumkan, karena dia harus melihat dulu siapa yang mengumumin di duluan, supaya bisa memutar kembali skenario-nya gitu. Siapa yang akan dipasangkan begitu. Begini Fit, kalau ini kan daftar untuk menjadi calon wakil presiden ini kan tidak serta-merta, kemudian siapa saja bisa dicomot sana, comot sini. Karena dia kan ada proses pengurusan surat ini, kemudian daftar ini, apa segala macam. Saya dengar Pak Sandi nanti besok akan mengajukan pengunduran diri, kemudian ada surat bebas pilot, apa dengan Pak Mahfud juga begitu. Itu sudah diurus semua itu? Semuanya sudah diurus. Yang 10M juga kayaknya sudah diurus juga? Iya, jadi maksudnya memang, ya artinya untuk persyaratan-persyaratan secara administratif bagi calon wakil presiden itu kan memang tidak bisa tiba-tiba besok kemudian, oh ini harus diganti jadi presidennya ini, oh ini diganti. Tapi bukannya semuanya sudah diurus. Iya, jadi maksudnya. Jadi maksudnya tinggal dipasang-pasangkan begitu. Misalnya cerita dari Ijtima yang diambil Pak Salimah Senggafka atau siapa, lalu kemudian ditukar lagi. Kayak main catur kan begini kan? Iya, kalau ini memang saya sejak dari pagi, sebagai kawan, sebagai sahabat ya, memang berkali-kali saya sudah kasih tahu bahwa pendapat Ijtima ulama itu, keputusan Ijtima ulama dan rekomendasinya itu tidak boleh dianggap sebelek. Karena itu menurut saya, sebagai seorang Mubalik, saya mau mengatakan bahwa ini very-very important keputusannya gitu. Kok kesannya Bang Abelin kayak sedang mengarahkan untuk suruh pilihnya? Tidak, tidak. Saya tidak. Saya mau katakan bahwa baik Bung Sandi maupun Pak Salim, itu adalah kader-kader terbaik. Umat yang harus diberikan pertimbangan. Yang saya bicara ini terkait dengan keputusan Ijtima ulama. Karena latar belakang sekolah saya kan, latar belakang sekolah yang membahas mengenai masalah-masalah ini. Dan bagi saya tidak ada masalah. Tapi bagi seorang kawan dan sahabat, tentu saja kepada publik, saya punya tanggung jawab moral untuk bisa mengingatkan. Nah, posisi saya hari ini, sebagai, ya, bolehlah saya katakan, di tim Bapak Joko Widodo. Tentu saya ingin mengatakan kepada Mas Adi, David, dan Taufik, bahwa, dan kepada publik Indonesia, bahwa kalau tidak ada aral melintang, insya Allah, ya, tergantung nanti dari kesepakatan ini malam ini dengan ketua-ketua umum. Ya, mudah-mudahan malam ini bisa. Dan, kan dari regulasi juga kan, tidak ada masalah kan. Regulasinya besok, sampai pada pukul 00. Betul. Ya, pergantian hari. Jadi, bisa nih kemungkinan besar nih, mundur semua nih dari malam ini? Tidak juga, kalau di kami kan juga tidak ada masalah itu. Ya, ini mungkin cuma, nanti keluar-keluar dari situ, bisa saja, ya, kami hanya makan malam hari ini untuk mematangkan. Ya, kan bisa saja begitu skenario-nya. Hanya karena memang ingin menunggu juga dari pihak Koalisi Pak Prabowo, dan untuk menunggu mereka, siapa yang akan bersanding? Insya Allah. Kalau saya, menurut saya, ya, mohon maaf Pak Nga Balin. Harusnya sebagai incumbent ya, dia harus percaya diri sekali. Dia harusnya dengan posisi dia, apalagi dengan partai-partai mendukung, kemudian, dengan yang dibilang sering elektabilitasnya tinggi, saya rasa harusnya tidak ada keraguan untuk memulai. Mendeklarasikan dulu. Artinya jangan nunggu-menunggu menurut saya, karena kan artinya dia incumbent, artinya dia punya kepercayaan diri, dengan dibilang pembangunan sukses, dan sebagainya, harusnya bisa firm untuk gitu. Jadi, saya rasa ya, tidak apa-apa, waktu menurut saya ini kita, sambil-sambil menunggu gitu, karena mungkin saja memang, masih perlu ada hal-hal teknis, dan yang mesti diselesaikan. Saya rasa begitu. Mas Adi, kira-kira apa yang memang sedang dibicarakan oleh mereka ini, atau ditunggu-tunggu gitu, sehingga kesannya ini, ya, artinya masih mengulur waktunya. Ini suatu strategi apa yang akan dimainkan oleh masing-masing kandidat. Ibarat main bola, ini politik, apakah Jokowi ataupun Ma Prabowo, ini menggunakan total football ala Barcelona, atau mau defense total, seperti yang dilakukan oleh Chelsea. Jadi, saya kok meyakini, siapa cowok presnya Prabowo, kemungkinan besar juga akan diimbangi, oleh cowok pres yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau mengambil dari kalangan ulama, tentu Pak Jokowi juga akan mengambil dari kalangan ulama. Tapi di atas segalanya sebenarnya, David, bahwa satu hal yang paling ditakuti oleh Pak Jokowi dan pendukungnya adalah isu-isu sara, isu-isu agama yang belakangan memang cukup, apa namanya, terfragmentasi dalam berbagai kanal politik, ya. Kalau sisi-sisi yang lain, hukum, ekonomi, atau apapun, sepertinya Pak Jokowi sudah mampu membagari itu, karena sebagai pertahanan, pastinya ada data-data yang bisa diungkap. Tapi kalau soal isu agama, sekalipun Pak Jokowi sudah rajin roadshow ke temu pesantren, datang ke ulama, tetap saja Pak Jokowi ingin dihadap-hadapkan pada persoalan itu. Dalam konteks inilah kemudian, kehatian-hatian mencari cowok pres, itu kemudian sampai detik ini cukup alot. Maka muncul nama Ma'ruf Amin ataupun Ma'ruf UDMD yang menguat. Sebagai upaya untuk menambal satu sisi lemah yang, menurut saya, itu bisa tidak disangka-sangka akan menjadi titik lemah yang akan selalu dikapitalisasi untuk mendawan Pak Jokowi. Karena kalau dari isu-isu yang lain, mohon maaf misalnya Pak Dedy, bahwa soal ekonomi yang neolib, yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo, saya kira Pak Jokowi cukup membantah dengan dua hal yang sudah dilakukan. Pertama, soal investasi nyomo 50%. Ini kan bagian dari nasionalisasi aset, ini tak kapitalis, ataupun misalnya akusisi saham blok rokan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada upaya-upaya di mana bangsa ini sedang menasionalisasi aset dan kekayaannya, biar tidak melulu dikooptasi oleh asing. Soal data tentang kemiskinan, ada data BBS yang berbeda. Sudah siap semua. Artinya siap. Tapi kalau soal isu-isu di luar itu, berkaitan dengan agama, sentimen Sarah, yang paling mungkin mengaduk-aduk emosi pemilih di 2019. Ini yang sepertinya sedang diantisipasi. Jadi wajar kalau white and see.